Intro Ya Allah ku jalani hidup yang penuh cobaan Kadang ku merasa tak dapat menghadapinya Namun Tuhan tak pernah biarkan ku sendiri Dia berikan keluarga yang selalu menopanku Terima kasih oh Tuhan atas keluarga yang kau beri Atas kasih dan kuasa mu yang disuka cita penuh Oh jadikan keluarga ku saksikasimu Tuhan Memancarkan kasih Kristus di dunia Terima kasih oh Tuhan atas keluarga yang kau beri Atas kasih dan kuasa mu yang disuka cita penuh Oh jadikan keluarga ku saksikasimu Tuhan Memancarkan kasih Kristus di dunia Kau jadikan keluarga ku saksikasimu Tuhan Memancarkan kasih Kristus di dunia Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus Kasih setia Tuhan Menyapa kita di bulan akhir bulan keluarga ini Kita dan keluarga bersama bersyukur Untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan Di masa yang berat ini Tuhan tetap setia Di dalam ulangan 7 ayat 9 Anda ajakan umat Tuhan Menjadi lebih tahu dan jelas bahwa sesungguhnya Tuhan Allah adalah Allah yang setia Berdasarkan kesetiaan ini Allah berjanji Dan pasti janjinya digenapinya Bahwa Tuhan Allah yang memberikan kasih setianya Kesetiaan Allah itu tertuju kepada umat Yang sudah seharusnya mengasih Allah Yang penuh kesetiaan ini Tuntunan dan pembelihan kasihnya Dalam perintahnya merupakan sapihan Yang seperti seorang ibu Yang memberi asupan pengganti susu Agar anaknya tumbuh Dan ini yang patut dipegang Dan dilakukan umat Difirmankan bahwa seseorang dan keluarganya Akan menikmati kesetiaan Tuhan ini Tidak berhenti di satu generasi Tapi turun temurun Generasi demi generasi Keluarga-keluarga akan ada di dalam Kasih setia Allah Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 Paulus juga menjelaskan Keluar biasaan Kesetiaan Tuhan Dia memastikan kesetiaan Tuhan Ketika dikatakan Jika kita tidak setia Dia yaitu Kristus Tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Dalam jaminan Bahwa kesetiaan Allah itu Senantiasa ada Maka ada kemampuan Dan keinginan Dan kesempatan untuk umat Tuhan Memilih hidup dalam kesetiaan Tuhan Tidak semua orang mengenal dan Tahu akan Tuhan yang setia Dan tidak semua orang yang tahu akan Kesetiaan Allah Memilih untuk hidup Dalam kesetiaan ini Tapi Marilah Dengan sukacita dan rasa syukur Kita dan keluarga dan umat Tuhan Memilih untuk menjadikan rumah kita Menjadi rumah Kesetiaan keluarga-keluarga Tuhan Dalam rumah ini Setiap anggota keluarga Tidak larut dalam kesendirian Tetapi ada dukungan keluarga Seperti apa yang telah disampaikan Juga melalui ujian yang tadi Sebab Seperti Tuhan mengasihi Ada saling mengasihi dalam keluarga Seperti Tuhan melayani Ada saling melayani dalam keluarga Seperti Tuhan berfirman Ada komunikasi Ada kata-kata dalam keluarga Kasih setia Tuhan Akan menjadikan kita Keluarga yang kuat Dan bebas Dari kehidupan moral yang rendah Dan dari kehidupan yang melukai Seseorang dalam keluarga Untuk itu Kita harus selalu bersyukur Kepada Tuhan yang setia ini Tuhan memberkati kita Dan keluarga-keluarga kita Amin